pada setiap akses point biasanya terdapat fitur yang digunakan untuk membatasi koneksi pada suatu klien pada ruji ap fitur tersebut dinamakan dengan blacklist atau whitelist jadi dengan adanya fitur tersebut kita bisa membatasi user yang akan terkoneksi ke akses point kita penasaran seperti apa caranya atau tutorialnya silahkan teman-teman tonton terus video ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami perangkat ruji memiliki banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk mengkontrol atau memanajemen user-user yang terkoneksi ke jaringan kita sebagai contoh di ruji terdapat fitur cloud dimana fitur cloud ini bisa digunakan untuk melakukan monitoring atau melakukan manajemen terhadap perangkat-perangkat jaringan kita baik perangkat akses point, perangkat router, perangkat switch dan lain-lain kemudian di ruji juga terdapat fitur app control jadi fitur ini bisa digunakan untuk membatasi suatu aplikasi itu diizinkan atau tidak kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai fitur blacklist atau wetlist pada ruji access point untuk topologi yang kita gunakan kali ini sebenarnya cukup sederhana saja dimana kita mempunyai internet disini kemudian dibawah internet ada router utama atau router gateway kemudian dibawah router gateway terdapat perangkat access point ruji jadi untuk seri ruji yang kita gunakan kali ini adalah ruji RG2200 kemudian disini nanti terdapat beberapa klien yang akan terkoneksi ke access point ruji kita ini nah nanti kebutuhannya kita akan melakukan filtering terhadap beberapa klien yang terkoneksi ke access point kita kita akan coba buat list user yang boleh terkoneksi dan mungkin kita akan buat list user yang tidak boleh terkoneksi untuk langkah awal yang akan kita lakukan kali ini kita akan coba melakukan konfigurasi pada sisi access point ruji ini jadi untuk mengakses ke perangkat access point ruji ini kita bisa coba koneksikan laptop kita ke wireless ruji ini nah disini kita bisa coba aktifkan wireless yang ada di laptop kita kemudian disini kita pilih untuk access point ruji yang tersedia disini kita bisa tunggu nah ini adalah access point ruji dari RG2200 yang ada di depan kita kita bisa coba klik connect kita tunggu sampai perangkat laptop kita ini berhasil connect dan juga berhasil mendapatkan IP seperti ini nah untuk mengakses access point ruji ini kita harus mengetahui IP dari access point ruji ini cara paling mudahnya setelah kita terkoneksi ke wireless access point ruji adalah kita bisa buka cmd seperti ini kemudian kita bisa tuliskan IP config nah disini nanti akan terlihat IP dari access point ruji yang kita gunakan jadi disini kita bisa klik ke salah satu browser karena kita akan coba akses melalui webbase dengan IP 192.168.120.1 dan ini adalah tampilan awal dari access point ruji yang kita gunakan nah disini kita bisa lihat ini adalah access point ruji yang kita gunakan kemudian kita akan melakukan konfigurasi secara sederhana saja kita bisa gunakan start setup yang ada disini dibawah ini kita bisa klik kemudian di atas sendiri kita bisa beri nama network name ini bebas misalnya citraweb seperti ini kemudian untuk internetnya anda bisa gunakan DHCP anda juga bisa gunakan static IP anda bisa pilih salah satu mau pakai DHCP atau mau pakai static disini sebagai contoh saya menggunakan DHCP saja kemudian kita akan coba konfigurasikan SSID pada perangkat access point ruji ini mungkin untuk SSID nya kita buat seperti ini saja kemudian anda juga bisa sesuaikan mau menggunakan password atau tidak jika tidak kita bisa gunakan yang open untuk WP password nya disini juga ada yang namanya manajemen password ini digunakan untuk meremote ke access point ruji nya jadi digunakan untuk login ke access point ruji nya jadi kita bisa tulis misalnya seperti ini kemudian dibawahnya kita bisa pilih country nya adalah Indonesia kemudian untuk time zone nya adalah GMT plus 7 nah ini dia jika sudah seperti ini kita bisa klik create network and connect kita tunggu proses konfigurasinya ini nanti selesai jadi kita tunggu proses konfigurasinya ini selesai ketika nanti dia sudah selesai maka nanti kita bisa scan lagi di wireless ini kita bisa scan lagi di wireless ini untuk SSID nya nanti dia akan berubah yang awalnya SSID nya adalah ruji dengan MAC address nya dia kemudian dia nanti akan berubah sesuai dengan yang sudah kita setting tadi kita tunggu prosesnya mungkin kurang lebih sekitar 1 menit jadi kita tunggu dulu untuk proses ini selesai nah jika prosesnya sudah selesai maka kita bisa coba klik recheck atau mungkin kita bisa langsung pilih SSID sesuai dengan yang sudah kita setting tadi yang sudah kita setting tadi adalah SSID ruji test nah kita bisa coba klik connect disini kita tunggu dulu sampai dia nanti statusnya connect kemudian jika anda mengetahui IP dari access point ruji ini ketika anda mau setting dengan mode static anda bisa langsung remote akses IP nya menggunakan browser tetapi jika tidak bisa karena tadi kan kita menggunakan DHCP Client dan kita tidak tahu IP nya berapa maka kita bisa remote router nya terlebih dahulu kebetulan untuk router yang kita gunakan disini adalah seri nya adalah router RB750 jadi kita remote nya menggunakan Winbox disini kita bisa klik connect untuk mengetahui IP yang didapat ruji ini kita bisa cek di dalam menu IP DHCP Server List dan disini kita bisa lihat bahwa perangkat ruji yang kita gunakan ini kebetulan IP nya adalah 10.0.0.2 sekarang kita akan coba akses ke perangkat access point ruji ini kemudian kita akan menerapkan yang namanya fitur Blacklist atau Whitelist kita bisa coba cek atau kita bisa coba remote ke access point ruji ini dengan IP baru nah seperti ini untuk password nya ini kita isikan sesuai yang sudah kita setting pada menu sebelumnya tadi kita bisa isikan seperti ini nah jika sudah maka ini adalah tampilan dari ruji RG2200 jadi menu nya seperti ini bisa kita lihat disini ada 1 user yang sudah terkoneksi ini adalah laptop kita sendiri jadi mungkin nanti kalau ada banyak user disini juga akan terlihat ada beberapa user yang terkoneksi ke access point kita kemudian disini nanti akan kita coba lakukan konfigurasi Whitelist atau Blacklist nah untuk konfigurasi tersebut bisa kita lakukan di dalam menu WLAN jadi di WLAN ini kita klik kemudian disini ada fitur yang namanya Blacklist atau Whitelist disini kemudian kita klik nah pada fitur Blacklist atau Whitelist ini dia digunakan untuk membatasi user yang boleh terkoneksi ke access point kita nah untuk pembatasan tersebut bisa kita lakukan menggunakan atau secara global bisa juga kita tentukan berdasarkan SSID tertentu jadi kalau secara global berarti untuk semua SSID yang terdapat di access point kita tetapi kalau kita menggunakan yang SSID Base Blacklist atau Whitelist maka kita bisa tentukan untuk SSID tertentu saja fitur Blacklist atau Whitelist ini di jalankan nah jadi di step ini silahkan anda pilih kebutuhannya seperti apa semisal disini saya akan menggunakan yang Global Blacklist atau Whitelist jadi fitur Blacklist atau Whitelist ini digunakan untuk semua SSID yang terdapat pada access point RUIGI RK2200 ini untuk konfigurasi Blacklist atau Whitelist sebenarnya ada di parameter bawahnya yaitu disini dan juga di sebelah kanannya ini nah bedanya apa? jadi yang sebelah kiri ini adalah Blacklist kemudian yang sebelah kanan ini adalah Whitelist bedanya apa? ketika kita memiliki list Blacklist list perangkat yang kita tambahkan di dalam Blacklist maka perangkat-perangkat tersebut yang tidak bisa terkoneksi ke access point kita nah bedanya Blacklist dan Whitelist itu apa? jadi Blacklist ini adalah daftar hitam fungsinya adalah ketika nanti terdapat perangkat-perangkat perangkat yang kita tambahkan di dalam Blacklist maka perangkat-perangkat tersebut sama sekali tidak akan bisa terkoneksi ke access point kita berarti yang bisa terkoneksi hanyalah perangkat yang tidak terdapat di dalam Blacklist yang bisa terkoneksi ke access point kita sedangkan untuk Whitelist ketika kita menggunakan Whitelist ini maka nanti hanya perangkat-perangkat yang sudah kita tambahkan di dalam Whitelist saja yang bisa terkoneksi ke jaringan kita jadi untuk perangkat yang tidak terdapat di dalam Whitelist maka perangkat tersebut tidak bisa terkoneksi ke jaringan kita nah untuk kebutuhan ini anda juga bisa sesuaikan dengan kebutuhan anda mau menggunakan yang Blacklist atau mau menggunakan yang Whitelist sebagai contoh disini kita juga akan menggunakan yang metode Blacklist saja sebenarnya ini bisa tinggal kita klik saja tinggal kita pilih kalau mau Whitelist mau pakai yang mana kalau Blacklist mau yang seperti apa setelah menentukan mau menggunakan metode Blacklist atau mau menggunakan metode Whitelist maka kita selanjutnya bisa klik tombol Add disini jadi tombol Add ini digunakan untuk menambahkan perangkat ke dalam Blacklist atau Whitelist karena disini tadi kita menggunakan yang Blacklist maka tombol Add ini digunakan untuk menambahkan ke dalam Blacklist untuk menambahkannya disini sebenarnya ada 2 metode yang bisa kita gunakan kita bisa menggunakan MAC address full dari perangkat atau MAC address dari perangkat itu kita tuliskan secara lengkap atau kita juga bisa menggunakan prefix nah bedanya adalah kalau menggunakan full berarti nanti Blacklist ini dia hanya digunakan untuk satu perangkat ini saja tetapi kalau kita menggunakan yang prefix maka nanti kita bisa menggunakan yang namanya MAC vendor biasanya MAC vendor itu terdapat pada 3 byte awal seperti ini format penulisannya jadi ini nanti bisa anda sesuaikan dengan kebutuhan mau menggunakan MAC vendor atau MAC address vendor atau mau menggunakan MAC address perangkat semisal disini saya menggunakan MAC address perangkat jadi ketika ada beberapa perangkat yang sudah terkoneksi ke access point kita maka kita bisa pilih perangkat mana yang akan dimasukkan ke dalam Blacklist sebagai contoh disini adalah perangkat ini misalnya kita bisa klik seperti ini kemudian Remark ini fungsinya digunakan untuk memberikan identitas saja pada suatu MAC address jika sudah kita bisa klik OK disini nah sebenarnya untuk konfigurasi Blacklist atau Whitelist itu sebenarnya cukup sampai disini kemudian nanti untuk pengujiannya disini misalnya kita punya perangkat end user handphone kita bisa coba terkoneksi ke access point RUICITES sesuai dengan SSID yang sebelumnya tadi sudah kita buat jadi kita bisa coba apakah bisa perangkat yang sudah dimasukkan ke dalam Blacklist ini masuk ke dalam access point yang kita sudah setting Blacklist tadi dan ternyata hasilnya tidak bisa kemudian kalau kita mau lakukan monitoring di sisi access point nya maka kita bisa klik di dalam menu online client disini disini nanti kita bisa lihat untuk kondisi saat ini hanya terdapat 3 perangkat saja sedangkan untuk perangkat yang sudah kita masukkan ke dalam Blacklist tadi itu tidak terdapat di dalam online client jadi seperti itu tadi implementasi Blacklist atau Whitelist pada RUICITES access point dengan seri RG2200 yang sudah kita lakukan dalam implementasi di lapangan nanti sebenarnya akan bisa lebih fleksibel lagi karena fitur Blacklist dan juga Whitelist ini bisa kita sesuaikan untuk SSID tertentu saja dan juga untuk fitur Blacklist atau Whitelist untuk saat ini masih belum terdapat di dalam cloud RUICITES jadi kita tunggu saja untuk fitur ini nantinya mungkin akan di update dan juga bisa kita implementasikan dari cloud RUICITES disini saya memiliki satu buah pertanyaan untuk teman-teman jadi untuk pertanyaannya adalah fungsi dari prefix yang terdapat pada menu Blacklist atau Whitelist itu digunakan untuk apa bagi teman-teman yang tahu silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah video ini mungkin cukup sekian konfigurasi Blacklist atau Whitelist yang sudah kita lakukan untuk konfigurasinya sebenarnya cukup sederhana jadi nanti teman-teman juga bisa mencoba untuk mengimplementasikan Blacklist atau Whitelist ini terima kasih sudah menonton video kami bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru jika ada pertanyaan atau ide video Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini dan satu lagi silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna yang lainnya terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di Citraweb tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax